Intro Akibat tanah longsor arus selalu rintas yang menghubungkan Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Pesisir Barat terhambat Inilah kondisi terkini di lokasi terjadinya tanah longsor di jalan lintas Liwakrui sejak beberapa pekan terakhir tepatnya di kilometer 17 Pekon Kubu Perahu kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat Meski sudah dapat dilalui oleh kendaraan namun aktivitas lalu lintas dari dua daerah tersebut terpaksa dilakukan dengan cara buka-tutup agar dapat dilalui oleh kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 secara bergantian tumpukan material tanah longsor yang berarir membuat jalur tersebut menjadi sangat licin dan membahayakan bagi pengguna jalan tak jarang kendaraan yang melintas terpaksa harus dibantu dengan alat berat yang sedang melakukan evakuasi material longsor di lokasi tersebut di duan salah seorang pedagang keliling warga liwa berharap evakuasi tanah longsor tersebut dapat segera terselesaikan dari lokasi 4 alat berat sudah dikerahkan guna mempercepat proses evakuasi material tanah longsor yang sewaktu-waktu kembali menutupi badan jalan sempatnya, sempat rampung lah jalan ini kan ya karena, ya jalan ini, ya jualan utama kita buat cari napka, dagang ke kru, ya kan ini udah sekian bulan ya tambah parah bukannya tambah selesai kan udah berapa bulan pak ini pak? 2 bulan 2 bulanan? 2 bulanan jadi bapak sebagai pengguna jalan memang sehari-harinya memang melintas di jalan ini setiap hari? ya setiap hari lah kita karena bapak usaha ya jualan apa pak? jualan sayur dari lewat ke kru, setiap hari setiap hari ya? iya jadi bapak tahu persis ya kondisi jalan ini kadang-kadang waktu sebelum parah inian kita itu lewat di sini ini jam 4 malam jam 4 cobot lalu sekarang kita lewat jam 8 malam karena takut jalannya tambah parah tambah parah kita nggak bisa dagang jadi mohon kita kan gimana ini biar cepat selesai ya kalau kayak gini terus oi kasarannya kita orang kecil ini rakyat kecil ini kan? iya jadi semakin menambah penderitaan rakyat ya pak? iya semakin menambah penderitaan rakyat siapa? apa lagi? iya belum lagi yang masih di bawah masih banyak yang tinggal yang masih di bawah masyarakat Lampung Barat dan pesisir Barat berharap jarur liwar krui dapat segera normal kembali sebelum hari raya idul fitri tahun 2024 mendatang dari Lampung Barat Sutrisno melaporkan untuk Sampi TV selamat menikmati Terima kasih.